hai hai kembali lagi bersama gua hari ini gua sebenarnya ini bukan gua beli lulus-lulusan jadi Hot Wheels yang kali ini tuh kebetulan gua beli udah gua buang ininya apa namanya bungkusnya aduh apa sih namanya blisternya dan ini cuman sisa dari mobilnya aja jadi ya bukan beli lulus-lulusan tapi ujung-ujungnya lulus dan mobilnya ini Ford F-150 Lightning made in Malaysia castingan 2023 Ford F-150 castingan 2023 kira-kira bentuknya kayak apa ya bentuknya sadis seperti ini wuih mobilnya apa ini kayak buat drag race gitu ya atau apa ini ya gila ganteng banget asli tuh udah pada nemu belum digantungan atau di toko online atau udah ada yang punya gaya bener gue ya mungkin udah banyak yang punya ya karena ini gua beli udah rada lama juga sih ini tuh udah dimainin sama anak gue juga jadi ya udah sudah tidak semulus waktu masih dalam listrik tapi kita langsung saja kita review dan ini bentuknya tuh ganteng banget ini Ford disini ada Ford F-150 Lightning dia warnanya biru tua enggak biru tua banget ya biru sedeng metalik dan dia corak itu keren banget corak-corak segitiga gitu ya coraknya sangat modern dan dia sudah pakai white body gitu ya depan belakang tapi white body itu keren terus pakai splitter di depan gini yang gede banget nih terus di sampingnya pakai eh apa sih namanya nih bodi sampingnya lah ya bilangnya gue lupa namanya dan udah gede juga gitu terus belakangnya bemper itu ganteng banget asli ya pokoknya keren deh kita coba dari mana ya dari atas dari samping udah dari sini di sini ada air scooping gitu ya ke atas gua nggak tahu fungsinya apa interiornya warna chrome gitu warna krom terus kok dari atas dia seperti ini bentuknya tuh nggak kayak F-150 biasa ya karena di sini baknya tuh pickupnya udah ditutup gitu sama akrilik di sini dalamnya warna silver ada baja silangnya gitu ya ini mobil drag race atau mobil apa ya kira-kira ya coba komen di bawah yang tahu dari depannya dia seperti ini ya gila agak haru banget sih ceper gitu mobilnya tuh ceper banget bisa dilihat gitu ya tuh ceper banget tuh wih bempernya segede-gede enggak gini splitter sorry agak debuan ya karena emang nyimpannya nggak kesimpen di lemaris itu udah penuh dan ini dia apa namanya si kap mesinnya dia bentuknya seperti ini ada ada efek u-nya gitu ya dan bikin keren sih tuh bikin jadi kayak ada celongan di celongan udara di kap mesinnya dan dia masih pakai decoll yang sama segitiga segitiga gitu warnanya keren sih enggak norak warna silver biru muda biru sewarna bodi sama warna hitam kaca depannya polos enggak ada apa-apa dari samping sini sama ya Ford sama F-150 Lightning dengan corak yang sama velgnya keren velgnya pakai agak-agak black chrome gitu ya kromenya enggak yang terlalu kinclong banget tapi agak black chrome gitu dan dia pakai batnya belang depannya lebih kecil belakang lebih gede dan bentuknya gua suka tuh disini dia ada apa namanya wing spoiler di belakang sini unik gitu ya jadi mobil pickup tapi ada wing spoiler di belakang terus bemper dibikin naik seperti ini keren sih dan dia tuh lampu rem belakangnya sudah mika ya tapi masih warnanya mikanya mika bening dilihat tuh menerus ke atas gitu tuh Hai di lampu remnya tuh menerus ke atas seperti itu dan ditengahnya udah ada tulisannya F-150 segede gaban diffusor keren banget nyatu sama bempernya wih asli deh ini bener-bener gimana ya ini juga unik nih kenapa apa namanya eh white body nya tuh dia kayak seakan-akan nyabung sama ducktailnya di belakang gitu ya keren banget sih ini ini waktu gue lihat pertama kali gua gila ini sih keren langsung ambil aja kayaknya nggak usah nggak usah mikir-mikir karena nih menurut gue konsep yang konsep dari Hot Wheels yang sangat keren untuk mobil ini kan biasanya truk-truknya gitu-gitu aja cuman dibikin gaya racing di sini seperti ini gaya balap seperti ini sih jadi ganteng banget lagi disini tulisannya Ford warna birunya tuh sangat Ford banget ya ya mungkin bisa dilihat detailnya sambil gue puter-puter yang pasti ini keren banget jadi sayang banget untuk dilewatkan kalau untuk kalian yang pencinta diecast yang monster truck seperti bukan monster truck ya muscle car yang truck-trucknya Amerika ini bakal keren sih gua rasa eh semoga Hot Wheels semakin banyak model-model yang inovatif seperti ini ya oke mungkin sekian aja dari video gua kali ini terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa di like di comment di subscribe jangan lupa jaga kesehatan kalian dan have a good day bye bye you 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 you